Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Hai sahabat Lugas TV jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Jangan lupa jumpa di video selanjutnya Kalau mas ini gimana, mas? Sini yang kongsch recruiting Is invariant Pemalu deh. Jarak pemalu. Dia juga logisien kategori aja. Masih ada sih salah. Mereka melihat itu jarak pandangnya sampai 1 meter atau 20 meter. Jarak pandangnya, setelah itu kurang. Tapi Bang Naga, mana-mana bawanya handphone semua, ternyata kan Bang Naga? Bang Naga? Bawanya handphone. Oke, ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita kembali ke laptop. Terus kalau saya boleh tahu. Pertumun ini sejauh apa dengan pemerintah kota Cilukun ini? Apakah sudah ada hubungan atau seperti apa? Karena, mohon maaf nih. Sebelumnya kalau tidak salah nih ya. Dan kayaknya benar ya. Ada pembagian kursi roda yang diberikan oleh wali kota. Apakah ada jompo ya? Ada itu naiknya sendiri ada nggak sih? Dari perhatiannya dari pemerintah. Ada apa Pak? Silahkan. Belak-belakannya aja. Belak-belakannya aja. Alhamdulillah juga di rumah ya. Jadi pemerintah alhamdulillah ibaratnya gini. Baru melupas beberapa-berapa hal gitu kan. Ya sudah perhatian saya belum total penuh. Ibaratnya baru sekitar 50-50 lah gitu kan. Satu, bantuan tongkat. Bahkan kemarin juga kita mendapatkan dana hibah untuk alat musik. Karena anggota kita adalah musisi sehingga pengajuin alat musik. Tokat sudah, Pak? Ya, tokat hanya 30. Kurang gitu. Kurang. Kalau kurang, Pak. 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 Sebutkan aja, Pak. Ini bisa disebutkan di sini. Jadi, masih ibaratnya perhatian ini masih nanggung. Bahkan saya sekarang ini inginnya ada perda. Ada perda. Peraturan daerah kita juga tentang perlindungan disabilitas. Biar dari sekarang hingga 100 tahun kemudian pun kami ternaungi daripada itu. Jadi, saya ini ingin mendorong perda. Kalau bantuan-bantuan tongkat segala hal-hal itu hanya nanggung gitu kan. Iya, iya. Karena nanggung di sini ibaratnya gak kesempatan. Jadi, saya kadang-kadang, kadang-kadang nih, Bang. Kalau pembagian itu saya rasapin satu-satu. Ini ya. Jangan capek ini ya. Bocor ya gitu tuh. Karena saya dikroyok nantinya. Saya yang mana, Pak? Saya yang mana, Pak? Saya yang mana, Pak? Gitu kan? Gitu, terbatas. Jadi, intinya Mas Ayah itu ya. Pokoknya Mas Ayah itu sudah ada perhatian, tapi belum sepenuhnya gitu. Kalau masalah kursi roda, kursi roda saya sudah ngomong langsung pernah. Itu adalah kursi roda bantuan untuk disabilitas daksa gitu kan. Duna daksa. Tetapi, yang saya ketahui banyakannya adalah orang sakit. Jadi, lupuhnya gitu. Kalau jadi disabilitas itu beda dengan orang sakit. Nanti ini Sarjana PLB yang lebih paham dan berbukti tentang disabilitas dengan orang sakit. Bahkan saya pertama kali mau dikasihnya tempatnya tempat yang ini. Untuk orang lupuk. 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 Mas Mata 30. Dan tempat 30 dari Caramato KTI. O, TKTI itu selalu support. Semoga pemerintah yang mendengar ini, mendengar sekarang ini dapat dikabulkan ya. Buat semua kekurangannya. Iya terus tadi saya sedikit ya tadi sedikit mendengar-ngedengar tadi ada melihat tempo nah itu misalnya bingung ini nah ini seperti apa nih maksudnya dicoba bisa diterangkan nggak ini halinya Oh ya betul dia spesialis setting HP coba coba ya sahabat tugas TV biar sahabat TV tahu sebenarnya kalau untuk handphone sendiri nggak ada bedanya sih sama aja kita pakai handphone yang biasa teman-teman gunakan juga handphone Android maupun handphone yang lainnya gitu ya cuma disini yang membedakan kita itu untuk yang temen-temen tunanetra pakai aplikasi pembaca layar namanya itu berupa pokok untuk ya di menu aksesibilitas di versi Android itu sudah ada bawaannya nah jadi untuk penggunaannya itu lagi cepat di itu posisi lebih cepatnya cepat dia harus di luar biasa biar teman-teman di rumah tahu-tahu aja 20 atau 15% jadi udah nggak bawa minyak apa-apa deh minyak kelapa lagi atau aja Android Android kalau handphone pada umumnya itu kan apa yang kita tekan di layar atau kita pilih itu kan umumnya langsung kebuka ya Bang ya kalau untuk tunanetra sendiri itu enggak karena kan kita posisinya nggak ngelihat kalau misalnya kita salah klik otomatiskan posernya kemana-mana jadi dengan adanya membaca layar ini merubah fungsi daripada handphone tadi itu jadi ketika ini fungsinya adalah membacakan apa yang ada di layar tadi jadi ketika kita sentuh menu yang ada di layar itu enggak langsung keklik tapi dibacakan terlebih dahulu misalnya kita telpon satu notifikasi kita tes lagi misalnya telepon satu notifikasi jelasnya kalau untuk ngebukanya kita misalnya kita udah pilih tadi telepon tujuannya kita mau buka telepon oke itu diketuk dua kali oh iya dua kali itu dimana aja bagian layar sama tetap dua kali itu bebas kita mengetuknya dimana dimana aja bisa begitu begitu pun misalnya kita ngetik WhatsApp atau seperti tadi kok bisa belajar WhatsApp sama aja nih kita bisa merserima WhatsApp ya waduh 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 check Allah ada cinta nah ini nah ini saya tahu sembarangan iya ketemu biasa Misalnya kita mau nge-chat yang tadi Ini ada chat baru Pokoknya dibacakan apa yang kita sentuh di layar Nah itu dibacakan semuanya Ini kan kotak edit Ketik pesan kotak edit Sama juga bang Di sini ada tombol Sebelumnya kan kita Sebelum ke Android Mungkin flashback sedikit lah ke belakang Sebelum ke Android itu Kita pakenya handphone SIMbian Tapi itu kan udah QWERTY juga Otomatis posisi si Wolf ini kan sama ya ASDF GHJKL Nah ketika di Android juga Bentuknya sama Jadi kita yang tadinya Yang megang SIMbian ketika beralih ke Android itu Sudah ada bayangan bahwa Ketika ngetik itu posisinya sama gitu Cuma yang membedakan Kemarin kita pakai tombol Sekarang kita touchscreen semua gitu Nah misalnya kita Apa namanya Nulis Nulis kayak tadi misalnya Kuruf dibacakan juga M misalnya Kuruf besar M Nah kuruf besar M Nanti kalau untuk Kediar nulisnya kita angkat Kuruf besar M Nah Ini A Ma Maaf Salah Dia akan membacakan apa yang kita tulis tadi Semasi Maaf Nah maaf Maaf Teleponnya misalnya Jadi semua dibacakan Di bacaan semuanya Kita geser Ini kan ada lampirkan Ini juga ada kirim Kirim tombol Nah Kalau misalnya mau kirim Nah Ketuk luang Maaf Tt Iya Maaf Tt Itu percobaan aja Mungkin Gitu lah Gambaran sedikit Kalau temen-temennya Bisa juga Sama ya Ada yang sulit 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 Kata mereka Ngomongnya Enggak cepat Katanya Oh iya Kalau lompat Musing Kelamaan Di otak Mungkin ada yang Kekurangan matanya Kan Saraf belakang Jadi enak cepat Mereka itu Coba itu Bukti Di Apa Kalau cepatnya Ini Kedengeran Cuma Kalau saya Biasanya Settingannya Enggak Segini Rata-rata Redupin saya Supaya Enggak Ngintip Kalau Pikir Studio 25% Kecepatannya Kalau saya Biasanya 100% Jadi kayak gini Ini enak bagi mereka Tapi bagi abang Mungkin Enggak Terus ingin bagi Yang normal Biasa tadi Sebetulnya Sampai Dengan handphone android ini Kita bisa Mungkin Bisa Apa namanya Pergian juga Bisa sama semuanya sama dan kalau kuliah menggunakan laptop laptopnya pun sama ada suaranya oke sekarang saya mau tanya kalau kalau saya kasih kertas Iya berapa nih mau duit apa itu uang kayaknya kalau langsung pakai tangan nggak bisa ini karena uangnya ini kondisinya udah sedikit ini ya tapi kita coba pakai nah ini aplikasi buat pendeteksi nominal uangnya dengan ini nanti kita bisa mengetahui nominal ini berapa 55 jadi luar biasa jadi memang sahabat tugas TV jadi tadi saya bilang memang ada kekurangan banyak lebih banyak sahabat tugas TV yang di luar sana yang bisa melihat bisa melakukan hal-hal jadi ini kita lanjut ke pertanyaan asik pertanyaan sebenarnya ada ratusan pertanyaan berikutnya jangan dihabisi teman-teman ini pernah nggak sih mengalami lecehan dari dari kalau saya mending yang menjawab itu Wendy karena ini bolang ya dia sampai kebogor sendiri oke untuk perjalanan traveling ya weh sebetulnya bukan cuman saya sih gitu temen-temen lain juga banyak suka untuk traveling jalan apalagi yang udah hobinya memang suka kemana-mana gitu emang gitu cuman karena saya juga kondisi disini saya mantau gitu punya banyak teman di Pulau Jawa juga jadi saya sering main ke Bogor ke Bandung Jakarta ya main-main sendiri gitu naik gis naik main kereta main akut jadi udah jadi hal yang biasa buat saya sih kalau itu kalau naik akut itu gimana ya naik akut itu gimana kalau misalnya yang akut biasa kalau trik saya jalan di pinggir jalan gitu betul tuh kadang ngebedain bunyi klakson jadi gitu naik kan pasti kan orang-orang ditanyakan yang normal nih gimana tuh saya tanya dulu aja saya bilang misalnya saya kalau misalnya dari saram Cilgon ya setanya man Cilgon gitu Ya cilgonnya mana aja turunnya saya di beli perempatan PCI disitu perempatan PCI nya gitu dibantu-dibantu naiknya sendiri jalan pakai tongkat pakai tongkat tapi enggak bantu supir doang nggak ada kan sepi doang kalau lebih kalau kalau-kalau kayak gitu enggak bisa melihat gitu kalau saya karena kondisi mungkin abang bisa melihat sendiri gitu mata saya kalau misalnya saya enggak pegang tongkat orang mungkin pikir saya itu bisa melihat karena nggak ada kondisi fisik yang menciri-cirikan saya itu nggak bisa melihat gitu nah jadi posisi saya jalan sama teman-teman di itu saya mau bawa tongkat jadi jalan karena udah hafal jalan udah jalan aja gitu ketemu ibu-ibu di jalan nggak tahu gitu kan ya nggak tahu kalau saya nggak bisa melihat teman yang yang bawa tongkat itu udah di depan saya di belakang itu mereka situ dem apa agak jalan di samping ada ibu-ibu dimotor nah pasti ada dekat kaget ibu-ibunya kirain mau diapain gitu kan sangat sedih tabar sebetulnya tongkat itu udah ngomong jadi jadi itu harus dipakai tongkat tapi itu memang kalau yang saya lihat tuh kan suka di TV tuh ada yang mau pengen-pengen cara hal seperti itu nantinya kurangnya juga ya ada yang pernah kejadian juga di kalau nggak salah di wilayah sak Banten juga yang waktu itu viral yang dia tukang minta-minta sama misalnya ada yang saya nonton di apa Banten bukan kita yang ditonton emang ada yang pura-pura buta satu-satu pura-pura pincang jadi pas jalan yang satunya ini karena pura-pura pincang udah pegel gitu kan tukaran sama yang tadi lupa-pura-pura timpang yang pura-pura timpang yang pura-pura-pura lagi tapi ketangkap sama CCTV itu sempat kiral kemarin gitu malah dia berharap seperti itu jadi kadang-kadang orang memanfaatkan untuk pengais apa namanya rezeki jadi kita ini sering jalan juga nih bukti saya ikmat yang lain juga tuh itu kita selalu di jalan bukan bukan berarti kitanya apa ya buku-buku butuh dikasih hari ini mereka nggak mau dikasih hari ini karena mereka bisa nyari nyari-nyari ini pemain organ weddingan majasan movie yaitu ori juga kita klik catur kita klik catur kita klik catur kita klik ini kalau video kita ambil juga dia makanya sekarang tidak saya dulu mau nge-tok suaranya ke Bandung ke Jakarta sekarang kita juga punya tema intinya ada koniknya ada kalau saya berbahas videonya yang tadi tentang poin pertanyaan apakah ada pleasure atau tidak gitu ya jadi saya tuh gini saya semenjak dipercaya untuk ngurus pertuni itu saya pengen apa namanya ya mengajak kadang-kadang saya suka dianggap ngobrolnya sama saya satu persatu atau orang kira-orang yang ada kadang kalau di jalan ya orang masih suka malu untuk tuntun jadi habis ya hampir-hampir mereka itu mengalami semuanya gitu bahkan di kampusnya sendiri mereka iya-iya doang tapi nge-nge-nge-nge nge-nge-nge-nge tapi rata-rata saya tuh melihat di jalan kan orang yang buta malu kan makanya saya itu pengen makanya saya diundang sama apa namanya juga si pengen yuk semua jangan malu dengan kekurangan mereka yang jalan netra iya doang karena mereka juga sebenarnya dari jalan itu gak mau cuma takdir nah kita-kita yang normalnya harus peduli betul makanya saya disini bersama teman-teman yang normal juga yuk kita bantu kita support kita dukung pasuni gitu kan apalagi punya band yuk mau sampai kapan kalian terburuk gitu loh nah ini juga seperti itu tapi yang disitulah mudah-mudahan dengan saya ada disini Dugasmen ya Dugas ya Dugas TV ya Dugas TV mudah-mudahan pemerintah baik itu damawan-darmawan itu bisa mengetuk hatinya lihat di sekitar lingkungan anda itu ada panti pincet guna netra ditanya bagaimana keadaannya bagaimana pasiennya disitulah saya ya alis yang padi gimana nih gitu kan gimana nih kan gitu saya sebagai saya bukan orang kaya jadi seperti apa ini kotak saya mikir supaya BDK bisa jalan bisa makan bisa ingin ngasih pendidikan kepada anaknya jajan anaknya rumah ngontrak gitu kan itu disitu tapi Allah itu mah kaya sebenarnya kan pasti dipenuhi dengan jalan apapun ya itu tapi ya mudah-mudahan pandemi ini berlalu teman-teman kami juga bisa melaksanakan apa yang dia bisa lakukan amin 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 sampai terjun saya juga sedih kan sampai terjun gak jadi ngamen gitu kan menurunkan kotak gitu musik tapi saya tanya kamu mendingan ngamen apa mas karena saya masa segera dapat pasien setujuan saya ngamen untuk promosi juga dia banyak nanya saya pijat profesional promosi gitu kalau dia nah ini karena saya malu menerima uang dari ini oke ini kalau saya boleh tahu nih teman-teman bisa main musiknya itu penasaran sahabat tugas tv ini bisa ini nyanyi silahkan silahkan oke sahabat tugas tv sekarang kita pengen tahu karena memang teman-teman tingkatnya ada yang memiliki teman-teman virtual habis itu kita mau ada bikin penggarapan film pendek sama teman-teman youtuber segitu kan nah terus mereka pengen sih pengen punya podcast gitu jadi nanti ya ke digitalnya sih karena masa PPKM ini karena kan tidak bisa gimana makanya yuk kita di digitalnya terutama di musiknya siap-siap oke sahabat tugas tv nanti kita lanjutkan lagi bincang-bincangnya sebelum kita lanjutkan teman-teman disini lagu disabilitas disabilitas nama grupnya apa tadi disnet oke kita sama-sama tampilkan disnet band silahkan oke top sepulейств namun selamat tulis penyakit pukul men Tak lepas dari ejekan Selalu saja menutup diri Begirai pergaulan nasi Gelelam dalam kesendirian Keselunyian dan kesepian Bersinarlah mentari di hati Tunjukkan pada dunia Kau dan aku adalah satu Disabilitas bukan benangku Oh, kita bisa bernyanyi Kita bisa menari Oh, kita bisa bernyanyi Kita bisa menari Walau hanya ada di dalam inti Walau hanya ada di dalam hati Kita tunjukkan pada dunia Disabilitas bukan benangku Disabilitas Disabilitas punya potensi Disabilitas Disabilitas bukan benangku Terima kasih 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 ya untuk closing statement acara ini seperti apa silahkan Pak dek maka pepatah katakan kalau dulu kan tak kenal maka tak sayang ya kalau di disabilitas tak kenal maka tak mengerti maka tak akan pernah peduli sama satu lagi kami selalu motivasi slogan kami walaupun kami tidak bisa melihat kami ini bisa berbuat walaupun kami ini tidak bisa melihat kami ini masih bisa bermanfaat buat orang lain oke jadi sahabat Lugas TV sebelum akhir acara biasanya nih Lugas TV ada sosok ikon ya Pak ya sosok ikon Pak Blankon Pak Blankon ini biasanya mengambil intisari dari obrolan kita malam ini beliau bisa mengambil intisari seperti apa Pak Blankon silahkan di mana aja boleh Pak klik ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Lugas TV dimanapun Anda berada sudah kita dengar dan simak bersama-sama di acara kita kali ini dengan beberapa nasional sumber dari keluarga Pertuni Jogon Persatuan Tuna Netra Indonesia Kota Jogon diketuai oleh Bapak Aduk Kirtai dengan pengurus Pertuni Bang Opi disini Pak Blankon menangkap beberapa menang merah diantaranya motivasi dididikannya Pertuni salah satunya agar bisa berkarya bermanfaat untuk diri dan orang lain dibalik kekurangannya ada kelebihan ketua Pertuni ternyata juga sarjana S1 rasa sedih dikasih uang seseorang dikira pengenis ini pemirsa benang merah yang sangat merah Tuna Netra karena kuasa Tuhan walau hanya bisa melihat satu warna hitam garis miring kenal pemirsa rasa ridho dalam takdirnya rasa ridho dalam hatinya tak tanpa kesedihan di dalam hatinya di dalam kekurangannya kita melihat kesempurnaan namun kadang di dalam kesempurnaan kita selalu merasa terkurangan pelangi memang indah warnamu mentari senja bulan purnama memang indah cahaya walau semua tinggal kenangan yang indah di dalam hati ini sampai jumpa di dalam kejahatan 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 kejahatan